Intro Tanpa seharian Abimanyu Johor Darul Takzim Keog Di Laga Perdana Liga Champion Asia 2021 Tapi sebelum kita bahas Mohon subscribe channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan Info seputar olahraga lainnya Tanpa seharian Abimanyu Johor Darul Takzim Keog Di Laga Perdana Liga Champion Asia 2021 Klub seharian Abimanyu Tumbang Saat berhadapan dengan wakil Jepang Nagoya Grampus Johor Darul Takzim resmi memulai Perjalanan mereka Di Liga Champion Asia 2021 Pada Selasa 22 Juni 2021 Sayangnya Johor Darul Takzim meraih hasil yang kurang baik Di Laga Perdananya Berhadapan dengan Nagoya Grampus JDT dipaksa menyerah Dengan skor tipis 1-0 Laga ini sendiri digelar di tempat netral Yakni Stadion Raja Manggala Bangkok, Thailand Pada Laga ini JDT sendiri hampir menurunkan skuad terbaik mereka Sejatinya JDT cukup bisa mengimbangi permainan Nagoya Grampus Di Laga ini Hal tersebut terlihat dari skor 0-0 Yang menghiasi akhir babak pertama Betaka untuk JDT datang saat memasuki menit ke-60 Nagoya Grampus berhasil mencetak gol melalui Hiroyuki Abe Memanfaatkan umpan dari Yamasaki Yang lolos dari jebakan upset Hiroyuki berhasil menceploskan bola kegawang JDT Yang dikawal oleh Marlias Para pemain JDT terlihat sempat melakukan protes terhadap wasif Pasalnya para pemain JDT menilai Yamasaki sudah berada di dalam posisi upset Namun Protes tersebut tak digubris oleh wasif Skor 1-0 untuk keunggulan Nagoya Grampus Bertahan hingga akhir Laga Hasil ini membuat JDT kini berada di posisi ketiga Kelas main sementara Liga Champion Asia Group G Mereka tertinggal 3 poin Dari pemuncak kelas main Pohang Stelis Sementara itu Pada laga ini Gelandang Timnas Indonesia Harian Ambimayu Tidak dimainkan Bagaimana menurut kalian?